hai hai selamat siang menjelang sore kita lagi di sekolah nekaya meskipun lagi liburan musim panas tapi seperti biasa tempat main kita nggak ada lagi udah bosan di rumah jadi kudu keluar dan kebetulan juga minggu ini ada temen kita temen sahabat gue dari Belanda Kiki Halo Kiki Kiki lagi liburan nih anaknya bikin lagi liburan disini bersama keluarganya jadi bikin lagi jalan-jalan terus kita juga udah kemarin sempet liburan sempet liburan cuma ya liburan bentar Alhamdulillah dan minggu depan udah saya udah mulai kerja juga jadi kalau untuk liburan musim panas musim dingin, musim panas yang utama karena kan 6 minggu ya anak-anak sekolah disini sistemnya itu jadi mulai tutup sekolah atau institusi-institusi yang berkaitan dengan pendidikan itu tutup dari tanggal 15 Juli kemarin 15 Juli deh kalau gak salah atau sebelumnya gue gak lupa sekitar 15 Juli pertengahan bulan jadi 6 minggu totalnya tapi ada beberapa juga kayak ini nih tadi gue juga agak surprise kaget juga agak bukan surprise saya shock juga karena ada beberapa anak yang juga dititipin yang masih diponehnya juga di kindergarten ya di TK gitu kata gurunya tadi gue sempet ngobrol ada beberapa anak cuma 11 anak gitu per gak sih lo dari pagi cuma 11 anak terus sampai jam 4 sekarang nih baru pulang itu sepi banget berisik anak gue tuh lemes banget ingin dipusing udah ngeri udah tunggu dulu makan snack capek gimana sih bunda cara ngadepin anak yang banyak ngomong yang buat capek saya alhamdulillah sih ya saya pun ya apapun kata-kata itu pasti keluar dari dia itu seperti saya waktu hamil dia gue inget banget lagi dia usia sebulan dua bulan sampai empat bulan apa lima bulan gitu gue masih kerja dan kerja sebagai marketing which is yang harus banyak ngomong tuh jadi beginilah terus jadinya sisinya tuh mereka 6 bulan anak ayah itu hari Senin tanggal 29 besok itu dia mulai masuk ke sekolah tapi bukan official atau bukan resmi untuk sekolah di bangku sekolah tapi kayak di penitipan sekolah jadi namanya SFCO jadi kayak abis sekolah itu biasanya ada ekstra kulikuler dititipin yang dari pagi misalkan banyak orang tua tuh disini tuh yang kerja dari mulai jam 6 atau pagi buta banget gitu jadi SFCO itu dibuka dari mulai jam 6 sampai jam 8 sampai masuk sekolah sampai masuk kelas terus lanjut lagi setelah jam sekolah selesai jam 2 sampai jam 5 kayaknya itu nanti gue titipin hari Senin dari mulai jam sengah 8 atau jam 8 lah kayak mulai kalau gitu jam 3 jadi gue bisa ada waktu leyeh-leyeh atau beberes rumah atau apalah di rumah gitu dan untuk sekolah itu kan disini yang kalian tahu yang pernah gue vlog sebelumnya juga kalau sekolah di Denmark itu mau S1 mau S2 itu gratis jadi gak perlu bayar gratis tapi kalau untuk yang penitipannya itu SFCO itu kita bayar untuk TK juga sama kita juga bayar belum lagi ekstra kulir dia itu gue harus ke gymnastik ya gue harus masukin dia ke gymnastik plus juga ada kelas dancing class gitu dancing class itu cukup jauh dari tempat kita sekitar 30 menit nyetir gitu jadi suasananya gini dan tangan gue kenapa gak mau diem karena satu juga harus gue goyang-goyang biarnya tidur kita sekalian kayak bobuah minum cemilan gitu jadi gini sepi banget jadi suasana musim panas itu di Denmark itu di kota kita sekarang nih di desa kita di kampung kita nih ya itu sepi mobil aja bisa dihidup biasanya tuh dari mulai jam 6 itu udah mendengar suara mobil gitu jam-jam kerja kayak de ule keuritio terus jam 3 sampai jam 5 oh tempat sampah dimana disini apa namanya sepi banget kendaraan juga ini bus juga setiap 2 jam apa setiap sejam gitu kalau gak salah sekitar-sekitaran itu itu deh gengs jadi update-nya dari kita sekian jadi untuk summer holiday kita sisanya itu di rumah one night one night